Pemirsa gonjang-ganjing pengguliran hak angket di Senayan terkait dengan kejuarangan pemilu 2024 hingga kini masih menjadi angin lalu dan belum jelas. Inisiatif Ganjar Pranowo yang menginginkan hak angket diakini akan mendapatkan dukungan dari Partai Politik Koalisi Ganjar Mahfud. Dan belakangan Koalisi Perubahan yang mendukung pasangan Amin juga memberikan sinyal akan mendukung hak angket sebagai hak konstitusional dalam berdemokrasi. Hak angket kejuarangan pemilu 2024 yang diusulkan oleh calon presiden nomor 23 Ganjar Pranowo hingga kini masih menjadi perdebatan sengit di panggung perpolitikan tanah air. Sampai saat ini Ganjar Pranowo masih meyakini hak angket sebagai cara terbaik untuk kondisi pemilu 2024 ini. Ganjar mengaku telah mengkomunikasikan usulan hak angket tersebut dengan DPP PDI Perjuangan serta Partai Pengusung Ganjar Mahfud lainnya. Komunikasi dengan Mbak Buang atau fraksi PDIP di DPP yang masing-masing. Sudah saat dikeluaran? Sekjen sudah menyampaikan Pak. Kalau dari PT-nya? Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya. Kalau dari PT-nya gimana Mas Conti? Untuk mendorong hak angket? Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita topang. Ajakan Kubu Ganjar Mahfud untuk menggulirkan wacana hak angket kecurangan pemilu di DPR menarik perhatian parpol koalisi Amin. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan hak angket merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dihalangi. Surya Paloh menegaskan Partai Nasdem akan memberikan dukungan penuh jika PDIP benar-benar akan menggulirkan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiakan tapi wajib untuk menghormatin, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu. Terima kasih saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya, biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Senada dengan Surya Palau, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyatakan koalisi perubahan yang mendukungnya kompak dan satu kata dalam menyikapi wacana digulirkannya hak angket oleh PDI Perjuangan. Tidak perlu ada spekulasi. Kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid membahas setiap langkah bersama-sama. Dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh, baik tim hukum nasional, tim hukum daerah, mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan pil pres kemarin, untuk kemudian jadi paham. Sementara wakil presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala menilai seharusnya tidak ada yang khawatir dengan wacana digulirkannya hak angket jika benar-benar tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Kita menghilangkan kecerigakan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Jadi kita usah kita... Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jangan. Jangan khawatir. Jadi buat klanifikasi, kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klanifikasi. Terkecuali kalau ada penggunaan apa-apa, hanya kalau takut biasanya. Wacana penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 bergulir dari pernyataan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranawal usai pemilu 2024 selesai digelar. Ganjar memandang hak angket penting untuk melihat, menyelidiki atau membuktikan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada proses pemilu 2024. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!